Intro Kobaran disertai Kepulauan Asap Hitam tampak membubung tinggi dari sebuah bangunan rumah warga di pemukiman padat penduduk di daerah Cubada Air, Keluarga Lubuk Linta, Kecepatan Kuranji, Kota Padang, Minggu Siang. Sebelah warga yang berada di sekitar lokasi pun panik dan berhamburan keluar rumah menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam rumah mereka yang berada tidak jauh dari lokasi. Cuaca trik dan kencang hitiupan angin membuat api semakin cepat menghauskan dua unit rumah di lokasi tersebut. Diketahui dua unit mobil dan dua unit sepeda motor yang berada dalam rumah ikut ludes terbakar. Selanjutnya akses jalan menuju lokasi membuat mobil pada kebakaran terlambat tiba di lokasi dan sempat memancing emosi pemilik rumah. Sebanyak delapan unit mobil pandang kebakaran dikerahkan ke lokasi guna mengandangkan api. Api pun berhasil padangkan setelah satu jam kemudian. Dinuga penjabat kebakaran berasal dari arus pendek listrik dari salah satu rumah yang sedang ditinggal pemiliknya. Tidak ada korban jiwa dan peristiwa ini namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ketika kita sudah sampai di DKP rumah sangat padat. Jadi penempetan terbuat dari kayu sebagian ada yang permanen dan angin cukup kencang. Dan kita kerahkan sebanyak delapan unit mobil. Mobil dua, dua kakak yang bernama Malyuni umur 60 tahun dan L 43 tahun. Dia bersaudara dan korban jiwa tidak ada. Juma korban ada menda saja motor dua unit. Jadi dua unit motor terbakan termasuk motor-diri yang lain. Tadi kita ke sini masih hidup aliran listrik. Ini adalah siap polisi yang menyedik-sini. Yang jelas waktu makan aliran listrik masih hidup. Jadi juga kostet listrik ya menda? Kira-kira begitu. Padang Budi Sundanar, AIN News melaporkan.